Beralih ke informasi lain, petualangan lelaki buaya darat ini berakhir di tangan kepolisian. Dengan akal bulus dan aksi tipu-tipunya, ia bisa menjerat perempuan-perempuan muda untuk disetubuhi dan dicuri barang berharganya. Rupanya bukan hanya sekali ia melakukan aksi jahat ini, sudah enam kali para wanita ditipunya. Ini dia, Winarko namanya. Aji yang tipu-tipunya memang dasyat. Bak tokoh Giacomo Casanova, ia berpetualang menjerat perempuan muda yang butuh pekerjaan untuk jadi pelantiasan nafsunya. Ia menebar jaring penipuan di media sosial dengan menawarkan pekerjaan dengan bayaran 1 hingga 4 juta rupiah sebagai PSK. Alih-alih memberikan bayaran, pelaku justru melarikan diri usai menyetubuhi korbannya. Sudah enam kali ia melakukan penipuan seperti ini. Terus foto-foto bugil itu buat apa? Ya cuma mau lihat dulu. Oh lihat dulu. Terus enam orang yang sebelumnya nggak pernah kau bayar? Dan terus gimana caranya kau meninggalkan mereka? Ya, pokoknya ada jajat, terus tinggal. Petualangan warga tengaran ini berakhir saat ia diringkus aparat kepolisian Resor Salatiga. Semuanya terbongkar saat korban seorang perempuan muda melaporkan tingkahnya yang sudah menipu dan juga kabur membawa ponselnya. Lihat fotonya cantik, dia butuh pekerjaan, ditawari pekerjaan sebagai cewek. Cewek panggilan, ditawari ongkos satu sampai empat juta. Kemudian dia menyamar sebagai pura-pura booking. Jadi sebelum dia mempekerjakan, dicoba dulu ya. Karena tak terbukti melakukan ancaman untuk melakukan persetumbuhan, pelaku pun hanya dikenai pasal penggelapan dengan hukuman maksimal lima tahun penjara. Yuda Erianto melaporkan untuk NET.